Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, duo Brazil menggila di Segiri, buktikan siapa pangeran biru sebenarnya. PSIS Semarang kalah 1-3 dari Persib Bandung dalam laga pekan ke-21 Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri, Semarang, selasa 31 Januari malam. Hasil tersebut tak bisa dilepaskan dengan kontribusi duo Brazil milik Persib Bandung yakni David da Silva dan Ciro Alves. Terlihat dalam performa Persib pada awal babak sejatinya langsung kencang. Mereka mengejar gol cepat dan memberikan tekanan sporadis ke pertahanan PSIS Semarang. Terhitung, pada 10 menit pertama ada 3 peluang dihasilkan mulai dari David da Silva 2 peluang dan Ciro Alves 1 peluang. Saat asyik menekan, PSIS kemudian lupa dengan pertahanan. Akibatnya, sebuah serangan cepat dari Persib yang dilanjutkan dengan asis dari David da Silva kepada Ciro Alves, berhasil ditendang mulus ke gawang. Skor pun kembali berubah pada menit ke-38, PSIS tertinggal 0-2 dari Maung Bandung. Mengingat beberapa waktu lalu, Ciro Alves sempat kesulitan di awal musim beri Liga 1 2022-2023. Duetnya dengan David da Silva tidak berjalan. Namun, di tangan Luis Mia, mereka mampu melakukan kolaborasi dengan Apik. Sejauh ini, Ciro Alves telah mencetak 6 gol dan 3 asis. Semua gol Ciro Alves tercipta setelah kursi pelatih Persib diduduki Luis Mia. Gol paling penting Ciro tentu saja ketika berjumpa Persija Jakarta. Sementara itu, sebuah aksi dari pemain anyar Persib Rezaldi Hehanusa di sisi kiri penyerangan, bisa dituntaskan dengan sepakan sontekan first time dari David da Silva. Skor pun berubah kembali menjadi 1-3, PSIS semakin jauh tertinggal dari Persib. Meski PSIS sudah bekerja keras, sampai peluit panjang dibunyikan tak ada gol tercipta. PSIS harum mengakui keunggulan tim tamu. Hasil itu membuat PSIS gagal meraih poin tambahan. Sebaliknya, Persib sukses menyalip Persija di puncak klasmen dengan kemenangan itu. Kini, Persib mengoleksi 42 poin, sementara Persija hanya 41 poin. Berkat Rezaldi Hehanusa dan David da Silva. Di lain sisi, pelatih Luis Mia pun memuji penampilan sang pemain. Terlebih, da Silva juga kini menjadi top scorer sementara dengan koleksi 15 gol. Secara terbuka, Luis Mia mengaku angkat topi dan menyatakan rasa salutnya atas kemampuan individu David da Silva. Spesial buat David da Silva, dia bekerja dalam tim dengan skill dan kematangan, akurasi, dan nalurinya soal gol, kata Luis Mia. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.